Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi disini balik lagi sama gue kan, Adam Kesari Jadi disini tuh, gue ingin, bukan ingin ya, emang akan memberi makan Ikan baru gue, yaitu kan, ikan toman gue yang baru itu, yang kecil Disini gue udah beli, tadinya ini beberapa, eh gue mau beberapa sih Ada banyak, gue belinya, gak banyak juga sih Pokoknya tuh ada lebih dari ini, tapi yang kecil-kecilnya tuh gue masukin ke aquarium yang aquascape itu Aquascape seadanya Kenapa? Ya karena, gak apa-apa sih, biar rame aja aquariumnya Disini gue udah pilihin yang gede-gede nya, pengen gue kasih ke toman gue sama ikan palmas Nah, disini udah gue masukin satu Lupa ke shoot tadi pas, masukin Disini tuh, kayaknya tuh si tomanya itu, dia tuh belum apa ya Belum tau kalo ikan kecil ini tuh makanan di tempat dia yang baru Soalnya pertama kali gue kasih itu kan Gue kasih apa ya, oke itu ya Oh iya Kasih daging apa ya Daging lele, iya potongan lele kan Dan itu kan juga dimakan sama dia, tapi Ya itu Dia belum apa ya, belum tau kalo ini tuh makanannya dia Nah tuh tadi, dia mulai ngelirik-ngelirik Mungkin dianggap ancaman, atau dianggap makanan, ya gak ada yang tau gitu kan Dan disini bener-bener, toman tuh kayak apa ya Kalo menurut gue sih, dia kayak takut gitu ada gue soalnya kan Jadi dia belum berani buat makan makanan hidup Disini gue coba tambahin lagi ikannya, siapa tau Dia kesulitan buat ngejar, atau nangkep Tapi gak mungkin juga sih Tau sendiri kan, kelincahan sebuah ikan cana Nah tuh, aneh loh dia Suka nge-faring-faringin si palmas Ya emang begitu sih, naluri ikan Apa ya, khususnya ikan cana gitu kan Bakalan teritori banget lah Nah, dapet dia Palmas temen-temen ternyata yang makan Gue kasih slow mo-nya Nah Tuh Lama-lama ikan palmas atau Bicir ini tuh kayak apa ya Kayak ular loh gue ngeliatnya Jadi gue kayak Rasanya tuh kayak miara, lagi miara ular Emang keren sih Makanya ini gue target Harus bisa sampe 1 meter Ini ikan Masalahnya keren coy Dan ya dia lagi dikunyah Gak dikunyah sih, berusaha ngeleng Dan ya si Toman Diem-diem aja Dan dua ikan ini panik Nah Palmas mulai mencari lagi Dan si Toman kayaknya dia masih Apa ya Belum terlalu berani Belum terlalu settle Settle sih, settle udah lumayan Gue ada di depan akuarium Dia gak kabur-kaburan Gak mentok-mentokin Nabrakin ke kaca gitu Nah dia mulai Gak kan tadi diliat kan Dia tuh malah nge-firing loh Bukanya mau makan Aneh loh Disini gue cepetin Empat kali Soalnya panjang banget ini videonya Empat kali dia lebih cepet Dan ini video setelah gue tinggal Setelah berapa menit ya 30 menit adalah Dan ini gue coba kasih buat si Toman Biarin dia gak iri Soalnya selama gue buat video ini tuh Si Toman tuh nabrak-nabrakin terus ke kaca Kayak apa ya Kayak pengen Minta makan lah istilahnya Tapi emang jatuhlah dia makan hari ini sih Hmm Udah jangan harap Ada yang bisa bertahan deh Kalau masuk Tengah si Toman Kecil kemungkinan Ikan sapu-sapu aja Dilibas Waktu itu gue Pernah Taruh Ikan sapu-sapu Pas Si Toman masih sama Palmas digabung Dan ya Gak ilang Makanya kan gue bingung Lah ini kemana ya Perasaan gue taruh itu Yang namanya Kan sapu-sapu Tau-taunya Siapa lagi kan Udah taulah Nah ini Setelah gue tinggal Sampai sore dah Kalau gak salah Ini sorenya gue shoot dah Kalau gak salah Iya insya Allah ini sore Dan ikannya Sisa berapa Oh gak Gak berkurang Macam segitu Berarti Si Palmasnya tuh Kesusahan juga Buat nangkep Ikan kecilnya Dan ya Aduh maaf Maaf teman-teman Dan ya Si Tomannya juga Masih kurus tadi kan Yang berarti Dia belum makan juga Nah Tadi itu sore Sekarang malem Ini shoot Ini gue shootnya malem Gue update lagi Apakah si Toman dah makan Kayaknya sih ya Kalau gue liat nih Dia kayak udah makan gitu Tapi yang paling kecil deh Kayaknya Tapi gue gak yakin juga Soalnya pasti kan Akan gendut juga loh Kalau ikan abis makan itu Tapi gue kayak Gak ngeliat dia Berubah Secara signifikan Di bagian perutnya Ya intinya sih Pada dimakan juga Akhirnya Oke deh teman-teman Makasih yang udah mau nonton ya Jangan lupa buat Bersyukur Udah jaga kesehatan semuanya ya Udah makasih Wassalamualaikum Bersyukur